Upaya pemerintah untuk kembali sebagai bangsa dan negara maritim, salah satunya adalah melalui program tol laut. Untuk mendukung program tol laut yang merupakan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pemerintah terus meningkatkan pembangunan dari segala bentuk kebutuhan transportasi laut, seperti akselerasi pembangunan setiap pelabuhan dan fasilitasnya. Keberadaan tol laut juga sangat berpengaruh terhadap daerah Sulawesi Tengah yang juga memiliki banyak daerah kepulauan, dalam mendukung konektivitas antar pelau yang sudah berjalan dengan baik selama ini dan dengan adanya program dari pemerintah daerah Sulawesi Tengah. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah, Abdul Haris Rengga, dalam mendukung program tol laut di Sulawesi Tengah, salah satu pelabuhan yang memegang peranan penting adalah pelabuhan Pantolauan Kota Palu. Keberadaan pelabuhan Pantolauan juga diharapkan dapat mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain pelabuhan Pantolauan, beberapa pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah, seperti di Kabupaten Banggai, Tolitoli dan Morowali juga diharapkan dapat mendukung program tol laut. Tol laut ya, khususnya kita Sulawesi Tengah ini yang masuk kategori wilayah Provinsi Kepulauan. Tentunya peran tol laut ini atau hubungan konektivitas antara wilayah ini sangat memegang peranan penting. Dari delapan program prioritas Bapak Gubernur, termasuk wilayah pengembangan pelabuhan Pantolauan ini tentunya salah satu yang menjadi prioritas. Nah selain Pantolauan, ini tentunya dalam rangka upaya untuk mendukung proses pembangunan kawasan ekonomi khusus. Sebagai salah satu fasilitas infrastruktur pelabuhan Pantolauan ini yang tentunya perlu pengembangan. Karena ke depan konsep itu tentunya akan dibangun apply over. Agar transportasi hubungan antara Provinsi Sulawesi Tengah ke daerah-daerah lain itu, nah ini tentunya dapat menghubungkan wilayah. Dan ini tentunya akan mendorong ekspor. Demikian juga untuk wilayah-wilayah yang kan seperti Parigi, khususnya Pantolauan karena masuk dalam pintu masuk Al-Qidwa. Nah saya kira konsep persoalan Tolawoti ini bagaimana mau melakukan konektivitas untuk semua wilayah yang punya potensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian keterjangkauan harga-harga untuk wilayah Sulawesi Tengah untuk sementara ya. Saya kira semua daerah ini sudah hampir terjangkau bagi daerah-daerah kepulauan. Jadi tidak ada lagi destipirasi harga yang terlalu jauh dibanding dengan wilayah-wilayah kan, selain untuk transportasi kepentingan masyarakat. Dengan adanya program tol laut, diharapkan nantinya dapat mewujudkan konektivitas dan menekan kesenjangan harga antara wilayah di Indonesia. Melalui program tol laut juga diharapkan akan semakin menggerakkan roda perekonomian di wilayah Sulawesi Tengah. Ya baik Imam Leni dan juga Pak Dirjen, demikian yang dapat saya sampaikan terkait tentang realisasi pembangunan tol laut untuk di wilayah Sulawesi Tengah. Dan nantinya kita berharap adanya tol laut ini juga bisa menjadi penggerak ekonomi untuk di wilayah Indonesia secara keseluruhan. Baik, Fitit Nawansari melaporkan langsung dari Sulawesi Tengah. Pak Dirjen, tadi kita telah melihat gambaran realisasi tol laut di Sulawesi Tengah. Tampaknya juga memang infrastruktur tol laut di sana sudah cukup baik ya Pak ya? Begini, kalau Sulawesi Tengah kita tidak masukkan dalam program tol laut karena kita anggap mereka sudah berkembang secara komersial. Jadi program tol laut kita tunjukkan benar-benar yang membutuhkan kehadiran tol laut. Di daerah-daerah lain yang lebih membutuhkan. Betul, betul. Berarti sekarang saya balik pertanyaannya. Berarti yang prioritas adalah yang belum sama sekali tersentuh. Misalnya tadi di mana Pak yang pertama kali? Pantai Barat Sumatera. Pantai Barat Sumatera. Itu yang belum tersentuh di situ tol laut Pak. Iya. Jadi contoh, ini kita ada. Kita lihat Pak. Nah. Tadinya di Pantai Barat Sumatera belum pernah tersentuh. Sama sekali tidak ada rute pelayaran? Rute pelayaran ada, tapi dari program tol laut tidak tersentuh. Oke. Sekarang? Sekarang berkat ini dari Pak Menteri Perhubungan, kita sentuh. 2017? 2016 bahkan belum ada Pak ya? Belum ada. Oke. Baru tahun ini ya Pak ya? 2017. Dari ini kebanyakan kan di wilayah timur. Penuh. Karena memang kita perlu pengambangkan di wilayah timur. Namun kita juga tidak boleh melupakan wilayah barat yang membutuhkan kehadiran dari tol laut. Mereka kita programkan tol laut di Pantai Barat Sumatera. Oke. Nah, kalau ke depan Pak bicara prioritas, mana lagi Pak yang menjadi prioritas dan bisa disampaikan ke pemerintah? Nanti kita juga ingin input dari teman-teman dari PMG. Oh. Yang lebih tahu kebutuhan tol laut adalah teman-teman PMG, bukan dari kita. Teman-teman dari PMG membuat program tol laut yang dibutuhkan, baru kita evaluasi. Benar-benar dibutuh nggak? Nggak tol laut di daerah mereka. Jadi bottom up ya? Bottom up. Kita harus bottom up, bukan top down. Nanti top down tau-tau nggak butuh kita. Betul. Tentara, malah nggak ada yang memanfaatkan. Jadi memang kita programnya bottom up program. Kalau 2017 mana saja Pak? Selain tadi Pantai Barat Sumatera? Sumatera. Ada beberapa trayek yang baru. Contoh. Yang melalui penugasan adalah trayek lama. Kalau kita pelihangan umum itu berarti program yang baru. Ada trayek 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 7 trayek. 7 trayek yang baru. Mana saja Pak? Boleh disebutkan Pak? Dilihat dulu nggak Pak Pak? Di mana saja? C1 itu adalah pangkalnya Surabaya. Surabaya Pak. Lagi Tanjung Perak. Tanjung Wangi-wangi. Namlea. Wanci. Kembali lagi Tanjung Perak. Contohnya. Sudah berapa persen sih Pak pembangunan untuk tol laut di daerah barat sendiri ya? Kalau kita bukan pembangunan. Kita menyediakan trayek. Jadi kita menyediakan trayek. Jadi kita menyediakan trayek. Sudah ada 4 trayek yang kita senangkan. 3 trayek lagi kita lelang-ulang. Karena pembeliannya belum ada. Belum menuhi syarat. Mungkin selama ini mereka tidak pernah ikut tender. Karena sekarang proses tender. Otomatis secara administrasi yang mereka belum menuhi. Tapi mudah-mudahan dalam dekat ini. 3 trayek lagi akan terpenuhi programnya. Pak. Sekarang saya coba dalami Pak. Kan kita berharap tol laut ini berkesengambungan, berkelanjutan. Salah satu asasnya menurut saya pribadi yang harus bisa dipenuhi adalah. Ini memang business driven. Secara bisnis terus berjalan. Ada yang memanfaatkan. Sehingga roda ekonominya berputar. Karena bila tidak yang Bapak sampaikan tadi. Jangan-jangan harus dievaluasi dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya Kementerian Perhubungan melihat atau mempersiapkan konteks ini. Sehingga rute-rute tersebut memang menjadi rute-rute gemuk pada waktunya nanti. Betul. Ini bukan hanya kerja dari Kementerian Perhubungan. Karena program terlaut harus juga didukung oleh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Karena komunitas yang menangin adalah Kementerian Perdagangan. Sinergi dengan konektivitas adalah core businessnya perhubungan. Jadi harus ada sinergi antara Kementerian Perhubungan, Perdagangan, dan Pemda. Sekalausnya harus ada sinergitas program. Tanpa sinergitas program, program tol laut tidak akan tercapai. Jadi tidak hanya Kementerian Perhubungan, namun ada juga instansi terkait yang lain. Lalu bagaimana dengan pihak swasta ini, swasta sendiri Pak, dalam realisasi tol laut? Swasta biasanya kalau ini sudah berjalan baik, dia akan datang. Bagaikan semut, jika ada gula pasti datang. Bagaimana kenapa untuk tahun ini kita libatkan swasta untuk melayani trayek tol laut? Agar mereka dapat menangkap esensi dari program tol laut itu apa, jika ini benar-benar menjanjikan, tentunya swasta akan juga ikut program, bukan hanya melayani trayek tol laut, tapi juga tentang program rumah kita. Mudah-mudahan swasta juga tertarik dengan program rumah kita, otomatis akan menjadi perhubungan di Indonesia. Pak, sekarang bicara mengenai kompetitiveness dari tol laut dan juga rumah kita. Seberapa mudah sih masyarakat bisa mengakses tol laut? Misalnya, sekarang saya tahu nih, sudah ada trayeknya. Kemudian seberapa mudah sih kita bisa memanfaatkan ekonomis atau tidak? Dan juga dengan rumah kita, bagaimana sebenarnya? Karena untuk program tol laut, kita akan berikan subsidi. Otomatis harga logisiknya akan lebih rendah daripada yang biasa. Dengan biaya logisik lebih rendah, otomatis akan menimbulkan gasaing yang cukup tinggi. Jadi bukan harga murni, kita ada subsidi. Menarik ya. Berapa persen, Pak? Kita untuk tahun ini, untuk 13 reks, sekitar 300 miliar. Subsidi untuk operasinya. Subsidi untuk operasinya? Itu bisa ditangkap oleh masyarakat untuk menjadi perekonomian di Indonesia. Jadi terbayang ya, kalau kita punya komoditas, kita gunakan jalur biasa dan tol laut, di pelabuhan yang sama lebih baik tol laut, karena di situ sebenarnya ada subsidi. Nah ini kesempatan yang baik, kita mengucapkan terima kasih kepada TVRI. Forum ini adalah forum untuk sosialisasi juga tentang tol laut. Selama ini program tol laut, mungkin hanya tidak semua orang tahu, kalau tol laut itu akan bermuat bagi perekonomian di Indonesia. Oke. Baik, Pak, saya sebenarnya tertarik dengan program rumah kita. Boleh cerita lebih lanjut, Pak, tentang program rumah kita yang dicanangkan oleh Pak Menteri, Pak Budi Karyasumadi? Ini, Pak Budi Karyasumadi dengan gue ini menelorkan namanya program rumah kita. Itu ada 20 rumah kita di wilayah timur. Di daerah nias, dan mentapeh, piasinya adalah PT. Pelindo 1, Ngatuna dan Tahuna, PT. Pelindo 2, Dompu, Wai Ngapurote dan Kalabahi, piasinya PT. Pelindo 3, Nabire, Tobelo, Sobatik, Tedore dan Sangata atau Loktuan, piasinya PT. Pelindo 4, Merotai, Samlaki, Manawari dan Timika, piasinya PT. Pelni, Meroke dan Namlea, PT. Sdb. Jadi, kenapa kita piasinya dari BPN? Karena kita lebih bisa meminta mereka untuk melaksanakan peruntahan. Kalau swasta kan masih bargaining, karena bisnis otomatis untuk pertama kali kita gunakan BPN untuk menyelenggarakan program rumah kita. Jadi tujuan dari program rumah kita adalah menyiapkan rencana kerja dan kwalitas yang dibutuhkan untuk program rumah kita dan melakukan koneksi dengan Pemda serta stakeholder terkait dengan kebutuhan barang dan berusaha terkait otomatis mereka tugasnya mengusulitkan logistik kemudian mendistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. di rumah kita itu, Pak, saat ini bagaimana peran Pemda? Karena yang saya bayangkan, pemain utama itu yang apa, yang dekat itu kan Pemda ya. Sejauh ini di 20 titik. Tadi bagaimana perkembangannya dan apakah rumah kita sudah bisa diakses pada tahun ini? Pada tahun ini yang sudah benar-benar baru tiga. Tiga. Jadi nanti kita berkembang, mereka harus bersiapkan gudang, segala macam. Dalam persiapan muda-mudahan, di pertanggungan ini lah. Sudah mulai jalan, dan nanti pihak penanggung jawab rumah kita akan bersama dengan Pemda untuk mengusulitkan logistik dan mendistribuskan logistik. Ini luar biasa ya. Kalau dulu kan kita pernah dalam tanah petik mengeluh, wah kok kenapa ya barang impor bisa lebih murah daripada barang komoditas lokal kita. Jangan-jangan kalau nanti semua ini sudah jalan, 20 rumah kita sudah beroperasi, rute-rute semakin banyak, kita akan semakin komoditif. Saya yakin. Bahkan tidak mungkin, bukan tidak mungkin juga keberadaan rumah kita akan semakin banyak ya Pak ya, tidak hanya 20. Jadi ini pertama oleh BPN, tapi kita inginkan juga tadi, pihak swasta juga membuat program rumah kita. Ini hanya sebagai trigger agar swasta tertarik. Biasanya swasta tidak mau sebagai pionir. Otomatis pemerintah harus sebagai pionir. Itulah fungsi pemerintah ya Pak? Fasilitator. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir. Oke, sekarang kita ke satu daerah lagi Pak, kita lihat Maluku. Ya, kita akan ke Maluku, disana sudah ada Eni Parinusa. Ya, silahkan Eni. Baik, kita akan kembali mencoba. Eni, sudah bisa... Terima kasih Imam dan juga Leni. Selamat pagi Pak Tony. Kami dari Maluku akan melaporkan tentang topik kita pagi ini seputar realisasi tol laut. Kalau di Maluku sendiri, ada beberapa titik yang dilalui oleh tol laut, yaitu seperti di Kabupaten Buru, Aru, dan juga Maluku Barat Daya. Namun, sejak penambahan dua trayek tol laut per Maret 2017 di Maluku, belum ada perubahan harga barang yang signifikan di daerah-daerah yang dilalui oleh tol laut, sehingga dapat dikatakan implementasi tol laut di daerah ini belum begitu maksimal. Saudara tol laut merupakan program pemerintah pusat yang diimplementasikan oleh beberapa kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan dan Perdagangan, dalam rangka menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan juga menjaga stabilitas harga barang di beberapa daerah di Indonesia. Upaya pemerintah dengan program tol laut adalah selain menjaga stok barang, perbedaan harga pun diharapkan tidak melampaui angka 5%. Di Maluku sendiri, tidak semua daerah masuk dalam rute tol laut. Hanya ada tiga dari sebelas kabupaten yang masuk dalam rute tol laut. Antara lain, Kabupaten Buru, Aru, dan juga Maluku Barat Daya. Namun, terkait dengan realisas laut di daerah-daerah tersebut di Maluku, ternyata hingga kini dikatakan masih belum maksimal. Banyak masalah yang terjadi di daerah, terkhususnya terkait dengan sarana-persarana pendukung seperti peralatan bongkar muat di pelabuhan, yang masih sangat minim, bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Selain itu, masalah transportasi di daerah-daerah juga menjadi salah satu penyebab lain yang membuat implementasi tol laut di Maluku belum begitu maksimal. Untuk di Maluku, karena ada beberapa permasalahan yang menyebabkan harga yang diharapkan oleh pemerintah pusat itu belum dapat terrealisasi dengan baik karena banyak permasalahan yang ada di daerah. Pertama, itu peralatan atau sarana, pungkar yang ada di beberapa pelabuhan masih sangat-sangat boleh dikatakan belum. Tidak ada, sehingga mempengaruhi harga yang ada, ada kos-kos biaya yang buru transportasinya untuk menganggupkan. Ya, itu yang menyebabkan arahan Kementerian Peragangan itu belum bisa dipenuhi. Dengan minimnya fasilitas pendukung di daerah tentu saja mempengaruhi juga harga barang di daerah tersebut. Di Kabupaten Maluku Barat Daya misalnya, perbedaan harga barang yang disuplai bahkan bisa mencapai lebih dari 30 persen. Implementasi tol laut di Maluku bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah provinsi dan juga kementerian namun juga dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan tentu saja peran serta dukungan pemerintah dari Kabupaten. Menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi di tingkat Kabupaten terkait dengan implementasi tol laut Kementerian Perhubungan kemudian Kementerian Perdagangan bersama dengan pemerintah provinsi akan berupaya untuk menyediakan fasilitas pendukung di daerah sehingga ke depannya program tol laut ini terkhususnya di Maluku implementasinya dapat lebih maksimal. Kira-kira seperti itu yang dapat kami laporkan terkait dengan realisasi tol laut di provinsi Maluku. Kembali ke Leni dan juga Imam serta Pak Tony Studio. Emi Parinusan melaporkan langsung dari Maluku. Ini menarik ya Pak di Maluku itu berarti tugasnya Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah selesai tol lautnya ada tapi apakah itu bisa menurunkan harga komoditas dan seterusnya itu sebenarnya cerita lain ya Pak? Cerita lain. Soalnya waktu Pak Menteri Perhubungan kunjungan ke Sulawesi Barat itu gubernurnya menangkap peluang itu. Beliau kumpulkan Kadin datangkan Pak Menteri Pak Menteri menjelaskan apa itu tol laut? Kadin tertarik. Oke. Palan di sana ada namanya cangkang dari kelapa sahib. Itu adalah produk untuk ekspor. Harusnya PNB menangkap peluang dari adanya program tol laut tersebut. Seperti contoh PNB Gubernur Sulawesi Barat bagus menangkap peluang dari program tol laut. Nah ini cerita bagus ya jadi kunci dari tol laut ini juga kalau sudah ada rutenya sudah ada insentifnya tugas pemerintah daerah tugas swasta untuk cari tahu kemudian melingkan atau menghubungkan potensi ini Pak ya. Karena program tol laut adalah program yang harus program terpadu. Kalau kita tidak terpadu kan jelas sendiri menjelaskan jalan. Kita harus mencontoh dari PLT Gubernur Sulawesi Barat menangkap peluang adanya tol laut dan menungkap peluang dari komoditi ekspor digabungkan diintegrasikan. Nah itu yang gampang-gampang susah Pak ya berkoordinasi ya. Karena koordinasi di atas kertas gampang tapi melaksanakannya kadang-kadang yang susah. Mudah-mudahan didengarkan pemerintah daerah tadi ada beberapa rute yang sudah berjalan dan benar-benar dieksploitasi besar-besar untuk ketinggalan masyarakat. Betul. Oke. Kedepannya apa lagi Pak wacana yang akan digulirkan tentang program tol laut ini? Kalau program tol laut tadi keinginan Pak Menteri berhubungan selain BPN dengan rumah kita diinginkan juga pihak swasta menurut peserta dalam pengembangan program rumah kita. Otomatis kalau ada BPN ada swasta kita sinergikan apa yang kita inginkan bersama program tol laut akan tercapai. Tujuan tadi untuk kesejahteraan masyarakat. Pak Tony kalau kita melihat masa depan let's say sampai periode 2019 apa timelinenya Pak? Berapa banyak rute misalnya yang dikejar kemudian daerah-daerah mana saja misalnya memang sudah ada walaupun tadi Bapak sudah sampaikan ini kan bottom up Pemda mengusulkan kemudian nanti di filter kemudian baru ditetapkan rute mana saja kalau menurut saya kalau jika nanti program telat-terlata dan dia sudah berkembang kita tinggalkan kita cari tempat lain karena kita ketempat anggaran kita akan buat skala prioritas seperti program berintis jika seorang daerah sudah berkembang tentu harus kita tinggalkan jangan sampai berkembang swasta masuk baru tinggal cari rute baru menarik kita buat perubahan kita buat jalan dan berkembang kita cari tempat lain lagi kita buat kemakan lain lagi seperti apa sinergi yang diharapkan akan hadir dari pihak swasta kalau kita harapkan swasta juga benar-benar harus intens menangkap peluang program terlalu pertama kita berikan semataan ini ada tujuh trayek swasta ikut serta otomatis kalau mereka tidak merasakan manfaat dari program terlalu tentunya dia akan mengembangkan dengan kemampuan mereka sendiri Pak, pengembangan industri pelayaran apakah menjadi multiplayer efek yang diharapkan oleh pemerintah kan selama ini kan industri pelayaran kita memang tidak mudah untuk mengembangkan rute apakah dengan tol laut ini ini menjadi salah satu cara mengakselerasi hidupnya industri pelayaran kita lagi betul otomatis jika konektivitas berkembang industri pelayaran juga akan berkembang ada korelasi antara industri pelayaran dengan masalah konektivitas karena konektivitas kita kembangkan otomatis kita membutuhkan armada pelayaran dan otomatis industri pelayaran pun akan ikut berkembang karena kita bersama sekarang industri pelayaran sedang lesu jangan kan di Indonesia di dunia pun juga lesu seperti kemarin pesan terbesar hanjin pun kolaps otomatis kita bahkan dari industri pelayaran berusaha kita kembangkan ke pancang negara tapi sebenarnya kalau ini dikelola dengan baik dan benar potensi ada di kita ada kita main di domestik saja domestik saja ada karena kita kan 2 per 3 berbentuk perairan itu kita manfaatkan keunggulan kita adalah wilayah kita yang dikatakan oleh Bapak Jokowi Do posisi dari Indonesia adalah sebagai poros maritim makanya kita kembangkan keunggulan dari kita keunggulan geografis kita kalau Bapak melihat sekarang sudah beberapa tahun berjalan tol laut kemudian sebagiannya sudah berjalan sebagiannya dievaluasi tetapi kalau dari perjalanan itu apa sebenarnya pelajaran dari yang sudah kita lalui mudah-mudahan ini jadi modal kita untuk 2 tahun lalu seperti kemarin 2016 kita lupa kita hanya memperhatikan trayek tanpa memperhatikan konsolidasi logistik Pak Menteri Perhubungan Pak Menteri Perhubungan Pak Menteri Karya Semadi membuat ide yang baru tentang program rumah kita ada trayek pelahiran ada konsolidasi logistik tapi yang paling utama adalah koordinasi antara Komendat Pusat dengan Peminta Daerah Peminta Daerah menangkap peluang tersebut kita ada proyek tol laut PMD menangkap peluang mengumpulkan para pengusaha manfaatkanlah program tol laut manfaatkanlah keunggulan dari daerah seperti Komendat Ekspor bisa menggunakan program tol laut contoh yang paling bagus adalah PMD Sulawesi Barat itu dapat kita jadikan contoh Sulawesi Barat tadi ya baik Pak di ujung perbincangan kita silahkan harapan Bapak tentang program tol laut ini harapan saya kepada masyarakat banyak manfaatkanlah program tol laut dan berpikirlah positif terhadap program tol laut jangan berpikir negatif oh ada yang negatif ada karena apa namanya suatu program baru gak mungkin langsung terasa ini bukan proyek PIM Salabim apa kena pernah langsung jadi membutuhkan waktu yang utama tadi yang kata Pak Sipam Mbak Eni konsolidasi dan integritas integrasi antara program pusat dan program daerah kalau program pusat dan program daerah diintegrasikan demi kepentingan masyarakat banyak saya yakin kalau kita tulus ikhlas melaksanakan suatu kegiatan pas tercapai apa yang kita inginkan bersama dan kementerian berhubungan siapa ya menjadi bagian untuk kebangunan sinergi besar yang harusnya siap Pak Tony terima kasih banyak sehari ini bersama kami memberikan sejumlah informasi kami berharap informasi ini bisa dikasih terutama untuk masyarakat yang di daerah pengusaha-pengusaha daerah ingat sekarang sudah ada tol laut manfaatkan karena ada insentif di situ yang tidak sedikit dan itu terlihat pentingnya konektivitas di Indonesia ya baik terima kasih Pak Tony atas kehadirannya Pak Gigi sukses selalu untuk program dan Bapak khususnya oke dan Bapak khususnya